Halo assalamualaikum jumpa lagi di channel saya kali ini saya mau bikin kacang hijau ketan hitam ini karena cuacanya hujan terus ya jadi pengennya yang anget-anget ini tadi kacang hijau sama ketan hitamnya udah saya cuci ini mau saya rendem dulu pakai air biasa ya rendemnya ini saya mau rendem satu jam ini sebenarnya kalau cuman kacang hijau aja itu enggak harus direndem dulu tidak masalah tapi karena ini saya pakai ketan hitam jadi ketan hitam itu harus direndem dulu ini saya pakai bahan ukurannya sesuai persediaan aja jadi ini seadanya dirumah oke ini akan saya biarkan selama satu jam ya oke ini sudah satu jam ini udah saya tiriskan ini langsung aja ini saya mau masak keduanya ya ini kacang hijaunya saya sudah rebus air ini saya mau masukkan ke dalam panci oke ini akan saya rebus selama 15 menit dan ini ketan hitamnya ini akan saya masak seperti memasak nasi jadi ukurannya saya pakai ukuran seperti masak nasi biasa nasi putih ukuran airnya jadi saya maunya agak lembek ya jadinya seperti nasi yang biasa saya makan kadang ada juga yang suka yang agak nggak terlalu lembek itu bisa dikurangin airnya oke ini langsung aja saya masak dan yang ini bahan yang lainnya ini ada gula aren ada gula pasir ada garam ada juga daun pandan dan jahe oke jadi bikin kacang hijau ini sangat mudah sekali oke ini saya masukkan daun pandan sama jahe nya ke kacang hijau yang lagi direbus ya sama garam oke ini kacang ini ketan hitamnya saya kasih garam juga garamnya sedikit aja ya dikira-kira cuma daun pandan dan saya kasih sedikit gula supaya rasanya tidak hambar oke ini sudah 15 menit ini akan saya matikan kompornya dan saya tutup jadi saya matikan saya biarkan selama 30 menit baru nanti saya nyalakan lagi supaya cepat empuk jadi nggak boros gas ya ini sudah banyak dipraktekan kalau masak kacang hijau supaya cepat empuk itu seperti itu oke ini untuk ketan hitamnya ini nanti kalau airnya sudah agak menyusut baru akan saya tutup jadi kalau masih airnya banyak seperti ini jangan ditutup dulu oke sekarang ini airnya sudah menyusut seperti ini oke ini akan saya tutup dan akan saya kecilkan apinya jadi pakai api kecil aja itu nanti sampai matang ya jadi jangan dibuka-buka oke biarkan seperti ini sampai matang sampai airnya menyusut sampai seperti nasi oke ini sudah 30 menit ini akan saya nyalakan lagi dan saya masukkan gulanya sama santannya ya tadi santannya lupa saya belum kasih tahu tadi jadi untuk ke bahan-bahan lengkapnya ini nanti akan saya tulis di kolom deskripsi jadi yang kurang jelas bisa langsung buka di kolom deskripsi ya dan cara masaknya bisa dilihat di videonya saya sampai selesai oke ini itu gula gulanya itu sesuai selera jadi mau manisnya manis banget atau manisnya biasa aja itu sesuai selera ini juga hampir matang seperti ini oke ini ketan hitamnya sudah matang seperti ini jadi sangat mudah ya memasak ketan hitam ini oke sekarang ini kacang hijaunya ini udah merdok ya ini udah seperti ini ini tinggal saya kasih santannya aja untuk santannya juga sesuai selera kalau mau kental banget bisa dibanyakin oke ini satu bungkus akan saya pakai semuanya oke kalau sudah dikasih santan seperti ini ini tinggal dimasak sebentar aja paling 5 menit sudah jadi jadi supaya nggak santannya nggak mudah basi ya jadi kalau udah dikasih santan seperti ini dimasak lagi kurang lebih 5 menit udah siap oke sangat mudah ya sampai jumpa ya sampai jumpa ya oke ini udah siap semuanya udah siap disajikan ini kacang hijaunya sama ketan hitamnya jadi ini cocok banget sama cuacanya yang setiap sore itu hujan terus di tempat saya oke terima kasih ya yang udah menyaksikan video saya dari awal sampai selesai dan jangan lupa yang belum subscribe sebantu subscribe like dan share aktifkan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya oke cara penyajiannya seperti ini dengan dicampur aja nanti makannya ini udah enak banget dan ini kalau mau lebih mantap lagi kalau yang suka bisa ditambahin skm jadi ada skm nya lebih mantap lagi kalau yang suka ya tapi saya mau menikmatinya seperti ini aja oke sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya bye 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 sub indo by broth3rmax